Dimana titik tidak masuk akalnya? Dimana titik tidak masuk akalnya? Aksara film pasotnya Awas ada mobil! Sedap-sedap Hai guys, karena banyak banget yang minta saya review nih film Aduh, sebenernya males karena mengandung unsur cinta-cintaan Tapi demi merubah mindset kalian, ya kalau kalian anak orang kaya, asik Oh iya sebelumnya, terima kasih atas nama penunggu kuil Dayit Tenku Aku Suka Kamu Tapi Bau, Orang Lewat, dan Ruduan Yang telah meng-support saya sehingga terciptalah review seperti ini Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan Film yang sangat mengisah nyatakan ini karena terinspirasi dari kisah Super Mario Bros Aduh, gue jadi ngeri Takut di sepak ala-ala Ronaldo juga nanti Dibuka dengan sebuah keluarga yang kaya raya, ya tentunya Dimana saat itu si Begundal anaknya ini iri melihat temannya flexing mobil baru di grup jual beli musang Oh iya, perkenalkan Begundal ini kita sebut saja Rio Karena kalau diisi mak, aduh takut ada tukang bakso di depan Loh, 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 ini si tukang kena azab kok bisa tiba-tiba pindah server ya? Nggak setinggi papi, tapi bisa lho dia beliin mobil baru buat anaknya Ya, positif covid aja bu Mungkin uangnya hasil nabung sejak di kandungan Merasa anaknya kalah saing, ya tentunya dong ayah yang baik hati ini dan suka bersandiwara Eh, dan suka menabung maksudnya dengan ikhlas mengeluarkan duit tabungannya untuk beli mobil baru Tapi bohong Nah, besoknya dengan motor sekencang penilepan uang Rio pun mulai freestyle ala-ala anak Sanmori Tapi ini versi mengadu nyawanya Dan direkam oleh temannya yang menggunakan motor PCX Gila PCX lebih kencang daripada ninja ya Wah, PCX-nya juara 1, guys Jadi bang, nggak punya motor PCX Lu kayaknya freestyle disitu keren banget deh Nanti gue videoin Buset, megang GoPro tapi bisa rekam dari atas langit ya Ya, berpikir positif aja lah ya Mungkin ini begundal udah ngehack satelit NASA Kan duitnya banyak Ketika nggak pulang Eh, ya Rio pun dengan beraninya menggedik orang yang nggak salah apa ini Ya, mungkin sekali lagi karena uang bapaknya banyak Bahkan walaupun sudah didatangi oleh polisi Rio tetap saja menggediknya Karena mungkin baginya hukum bisa dibeli di negeri ini Ya, padahal nggak mungkin lah bisa dibeli Aduh, gila Hukum di negeri ini Mutlak nggak bisa dibeli dengan uang Walaupun dibayar berapapun dah Saat dibawa ke rumah sakit Beruntung anak ini tak ditendang dengan menggunakan ancang-ancang Lalu selebrasi seperti Ronaldo Karena kalau sampai seperti itu Dapat dipastikan anak ini langsung koma Terus Kita belanja buat jualan Dia lagi berdialog Gue malah salfok sama hidungnya Kala itu datanglah orang tua Rio Dan Rio ternyata sudah memiliki bakat cangkem VOC sejak lahir Dengan memfitnah korban yang salah Gila nggak tuh Tapi karena masalah ini sudah dilaporkan ke polisi Bapak Rio pun mau tak mau harus meluarkan jurus Ya, biasalah jurus amplop coklat Yang berisi segepok uang Agar orang tua korban mau mencabut laporannya Nah, awalnya orang tua korban menolak menerimanya Tapi setelah search di Google siapa Bapak Rio Oh, ia pun langsung ketar-ketir Apalagi kata Bapak Rio Ia akan menyewa Sam Sudin sebagai pengacaranya Untuk memenangkan kasus ini Emang ya, ini orang sifatnya Kagak berubah walaupun udah pindah server Kemudian besoknya Ada seorang pengusaha yang meminta surat izin usaha ke Bapak Rio Ya, sebut saja Bapak Rio Surya Tapi Surya meminta menukar surat izin usaha Dengan mobil Rubikon Rubikon Hal hasil kata-kata inilah yang keluar dari Cangkem seorang pengusaha yang ditindas Dasar pejabat rakus Apa, 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 apa Coba ulang Dasar pejabat rakus Kurang gede, Pak, kurang gede Dasar pejabat rakus Wah, sungguh mewakili umat di seluruh Indonesia ya, guys Beberapa jam kemudian Dan datanglah mobil sepedewa yang diinginkan Berupa mobil ruby c**t Berwarna putih yang tentunya Rio sangat bahagia Sampai ia ingin salto ke planet Pluto Gila sih Gue dihadiahin gitu juga pengen salto dari Monas Di sisi lain ada dua sejoli Bernama Wati dan juga Doni Dimana Doni ini mengajak Wati hilang-hiling T'ing Dan beginilah jawaban dari Wati Berarti lu mau ya Enggak Ya gak salah lagi maksudnya Lah, maksudnya apa ya Harusnya gini dong Kamu mau gak Enggak Enggak nolak maksudnya Lah, ini enggak Enggak salah lagi maksudnya Emang yang nyalahin lu siapa Kala itu baru aja turun dari mobil Doni Datanglah mobil spek gelap dengan kencangnya Untuk menjemput Wati Karena hati Wati ini rupanya sungguh terkelpek-kelpekan Mengetahui Rio memiliki mobil rubycon Setelah menjemput Wati Rio pun mengajaknya nongki di cafe yang paling mahal Katanya Ya, biasalah Anak kelas tinggi ya pastinya dong Nongki di cafe mahal Tapi Itu kue lascar pelanginya Keliatannya murah deh Katanya kaya Di sisi lain Teman Doni pun memberitahu Kalau Rio punya mobil baru Widi Ada nama IG-nya dong Ayo monggo yang keyboardnya Mau bersilaturahmi Silahkan mampir ke IG-nya Rio Mengetahui Rio punya mobil baru Doni pun datang ke Mahwati Yang kebetulan baru pulang dengan Rio Dan keluarlah kata-kata mencikendinerkan Seperti ini Gaji bokap lu berapa sih? Sampai bisa beliin mobil lu kayak gini Auto kena mental dong anaknya Lagian cangkem si Doni udah kaya di mata Najwa Mendengar itu Terjadilah perlutan ala-ala Cruzero Versi perindapan Ya cuman saling dorong-dorongan doang Duel kok dorong-dorongan Lu kira antre beras bansos apa? Dan setelah dorong-dorongan Berulah mereka pulang Karena kehabisan mana Nah besoknya Doni pun berbicara empat mata dengan Wati Karena kemarin ia cemburu Ditambah untuk meminta kepastian hubungan mereka berdua asik Udah dong jangan ngambek gitu Lihat mukanya jelek banget kalau ngambek Lah kok jujur? Dari kejauhan teman Rio pun melihat Doni memegang tangan Wati Sehingga ia pun meng-sumonkan Rio ke Battle of Dawn Tapi beruntung kalau itu Doni sudah retreat terlebih dahulu Untuk kembali ke rumahnya Lalu dengan kekuatan cangkem VOC yang diwariskan oleh Wati Ia pun membalikan tuduhan itu dengan berkata Kalau Doni tadi memang sempat sakne dengan Wati Tapi Wati menolak Jadinya setelah diwarta Rio yang mungkin udah 500 Seperti pasif Aldous Ia pun langsung otw bersama temannya Mencari si Doni pelembut pakaian Dan terjadilah baku gedik Diawali dengan tendangan si Madun yang dilakukan Rio Lalu saat ingin membuat Doni koma Dengan tendangan selebrasi layaknya Ronaldo Ia pun berhasil digagalkan oleh para minion ini Yang tiba-tiba recall di sana Kok Doni kenapa-napa gimana Biar semuanya bokap gue yang ngurusin Buset The power of bokap Ntar mau gue upload di Instagram Lah emang Igi boleh konten kekerasan ya Di rumah sakit orang tua Doni Terutama bapaknya yang di film Azza Biasanya berperan sebagai ustad Sekarang bisa-bisanya menjadi anggota Ya itulah Dengan kagetnya melihat anaknya harus masuk ruang I miss you Eh I see you Sementara Rio yang otaknya entah dimana Malah menyebar videonya baku hantam di sosial media Dengan harapan para netizen menganggapnya sosok pertarung jalanan Tapi saat membaca komentar Nih 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 gue bacain komentnya Pasti dikasih makan duit haram Dikasih makan duit haram Gila Itu real banget cerminan netizen Indo Malam harinya datanglah polisi kurma Rio Untuk mengganti skinnya memakai baju sopi Tapi karena Rio gak ada di rumah Ibunya pun menelponnya untuk jangan pulang ke rumah Karena ada sebuah bencana gila Gila emang bencananya Akibat kegoblogan anaknya Yang mengupload konten gak guna di Instagram Hal hasil kepala Rio pun mulai keliengan Mencari tempat tinggal Karena seluruh teman-temannya Tiba-tiba menghilang seperti avatar Jadinya daripada nyewa hotel mahal-mahal Dan mungkin Rio sudah membayar pajak Sampai 3020 Ia pun dengan santuinya Malahan tiduran di dalam mobil Dengan posisi mobil di samping jalan Di samping jalan Gila Kalau gue gitu mah Udah diseret satpol Kemudian besoknya Rio yang berwajah muk rumah temannya Disana ia melihat satu pasukan polisi Yang sudah menggerbak temannya Lalu karena polisi ini melihat mobil spek dewa milik Rio Akhirnya kejar-kejaran ala-ala Moss Wanted pun harus terjadi Dimana Rubicon vs Kijang Inopa Nah karena macet Rio pun harus berlarian menggunakan ulti Z-long Sampai ia pun harus tertabrak dengan skin Johnson milik bapaknya Yang juga main balap-balapan dengan si pengusaha Yang memberikan mobil Rubicon Karena gagal memberikan surat izin usaha Ya anak sendiri kok dihulti Kala itu bapak Rio pun mendapatkan kabar Anaknya kecelakaan Ya tentunya dong Ia langsung panik Apalagi ia baru sadar Kalau tadi ia sedang menghulti anaknya Yang ia kira hanyalah rakyat biasa asik Rakyat biasa gak tuh Di rumah sakit dengan memakai baju green screen Ditambah sistem detak jantung yang videonya didownload di Youtube Orang tua Rio pun sangat kecewa Karena Rio tak membeli imortal Padahal sudah dikasih uang jajan 1M per bulan Apalagi ibu Rio begitu kaget Dan ingin meng-smackdown suaminya Setelah mengetahui Dialah yang menabrak Rio dengan kecepatan penuh Ya tapi namanya gak sengaja Gapapalah ya Banyak duit nyawa bisa direfill Lalu malam harinya Surya pun menerima kabar Kalau ia telah dipecat Apalagi harta tata tanah mertuanya Sampai disita oleh PKK Dan mendengar itu Istrinya pun Tapi juga kan terima surat perceraian kita Dari pengacara aku Buset Suamin jadi pengangguran Bukannya dikasih semangat Nganggur malah ditinggalin Di sisi lain ketika Rio tersadar dari komanya Ternyata nyawanya salah berflicker ke neraka Gila Ini neraka apa jaman dinosaurus Pas kejatuhan meteor? Nah dengan ikat kepala juninya Rio pun sangat kepanikan Karena cooldown flicker sangat lama Tapi beruntung ia ditemani oleh kameramen Yang sangat setia menyorot Rio Walaupun posisi si kameramen Berada di kobaran api Dan setelah 120 detik berada di neraka Kebetulan cooldown flicker juga sudah ready Nyawa Rio pun akhirnya bisa kembali keraganya Setelah tepat sasaran menggunakan flicker Ditambah dibantu oleh bapak ini Nah dengan selang bensin yang terhubung ke hidung Rio Ia pun diberi ceramah nojutsu oleh bapak ini Yang tentunya itu mampu mengetuk ginjal Rio Sampai akhirnya ia mau bertobat Tapi bohong Dimana Rio ini bisa-bisanya kabur dari penjagaan polisi Untuk pulang ke rumahnya Dan saat sampai begitu terkejutnya Ia karena kedua orang tuanya sudah bisa server Yang satunya balik ke kampung Dan satunya hilang entah kemana Bagaikan avataroku Saat itu Rio pun datang ke kampus menemui Wati Dan itu pun langsung dilihat oleh teman Doni Yang langsung mengabari Doni Untuk merencanakan sesuatu hal yang mantap jiwa Untuk balas dendam Buset dah Itu kepala Doni kurang eret kali ya Sampai diikat pakai perban Merasa dirinya harus bertobat Akhirnya Rio pun memberanikan diri Datang ke masjid untuk berdoa Agar segala dosa-dosanya diampuni Apalagi sekarang ia sudah kehilangan The power of bapak Tapi ternyata sosok bapaknya ini masih hidup Karena baru di hari ini Ia dihentikan dari kerjaannya Namun kemudian ia pun menerima kabar buruk Dari rumah sakit Kalau anak begundalnya itu Udah menghilang dari rumah sakit Tanpa bayar administrasi Gila gak tuh Alhamdulillah Alhamdulillah Di sisi lain selesai sholat Rio pun diambil oleh teman Doni Yang katanya Disuruh mengajak Rio ke lokasi red zone Untuk ketemuan dengan Doni Nah setibanya disana Rio pun awalnya Meminta maaf dengan Doni Tapi dari belakang ada tendangan madun Yang menendangnya Hingga jatuh ke kubangan lumpur Alala latihan militer Dan kejadian itu pun Direkam oleh teman Doni Untuk dijual di dark web Secara perlahan Rio pun merangkak Kelayaknya latihan pemuda Pancasila Eh lalu saat sudah sampai di permukaan Doni pun lagi-lagi menggediknya Sampai Rio pun berada di titik Stag tertingginya Tapi ibadahnya ia tetap saja digedik oleh Doni Si pewangi pakian Hingga datanglah tukang ketoprak Yang melarai adu mekanik itu Yang ternyata Tukang ketoprak itu Orang di awal film Yang digedik habis-habisan oleh si Rio Wow Mengplotwiskan sekali ya guys Dimana disana begitu baiknya Pria ini ia sebut saja Deni Karena ia memberikan Rio pakian Bahkan memasakkan menu Masterchef Hanya untuk si Rio Merasa tersentil ginjalnya Rio pun sangat sedih Dengan perbuatan yang sebelumnya ia lakukan Sampai-sampai memohon maaf ke bapak ini Karena mengira sebentar lagi Akan terbenetkan Akibat jantungnya terkelepek-kelepekan Tapi ternyata Rio salah dugaan Jadinya daripada menahan malu Ia pun membantu Deni siap-siap Untuk jualan Karena nantinya Ia akan ke kantor polisi Saya juga mau ke kantor polisi Saya mau serahin diri saya Andai pelaku tindak kejahatan Otaknya waras gini ya Di sisi lain Surya yang berada di rumah sakit Ia pun tiba-tiba ditangkap oleh Pereman mental Bebelak ini Lalu diserahkan ke atasannya Untuk dibaku gedik Apa pak? Kurang keras? Nah gitu Baru bener Kala itu Surya pun menerima Beribu gedigan Seperti ulti badang Sampai akhirnya Ia pun tersyudonkan Dimana dengan jackpotnya Rio Karena preman tadi Membuang bapaknya di hadapannya Terlebih lagi Si bapak akhirnya Login kembali dari pingsannya Namun tak berselang lama Bapaknya pun mengalami kejang-kejang Dan akhirnya Ia pun terbenatkan Dengan gaya mata Seperti tatap mata ojan Dan akhirnya Rio pun harus melanjutkan hidupnya Sebagai tim 2 A.K.E. Yatim Piatu Dan film pun Etamat Oke pesan imortalitinya disini Belilah mobil Rubicon Kalau kalian anak orang kaya Agar kalian bisa mendapatkan Kesempatan membuat konten review neraka Akibat dosa yang telah kalian buat Hanya karena perkara mobil Rubicon Dan seorang betina Tapi intinya Stay Wak Wak guys